Kita beralih ke informasi lain dari lanjutan pekan ke-28 BRI Liga 1. Dewa United sukses mengalahkan Persikabo 19-73 dengan skor 2-1. Dan di laga lain, pemimpin kelas main sementara Borneo FC masih belum tergoyahkan usai menang dramatis 2-1 atas Persebaya, Surabaya. Borneo FC mengusung misi untuk menjaga tren positif saat menjamu Persebaya, Surabaya di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Liga 1 Kamis Petang. Kedua tim bermain terbuka di babak pertama, namun tidak ada gol tercipta. Kebuntuhan akhirnya pecah pada menit ke-85. Tony Firmansyah mencetak gol spektakuler dari tendangan voli yang membuat Bajul Ijo unggul 1-0. Beruntung bagi pesut etam, Kasim Bota melakukan blunder yang membuat skor menjadi imbang. Borneo akhirnya menang dramatis setelah Iksan Nuljikrak menjebol Gawang Persebaya jelang laga berakhir. Dengan hasil ini, Borneo FC belum terkalahkan dalam 17 laga berturut-turut dan tetap kokoh di puncak kelas main sementara. Di laga lain, Dewa United sukses meraih 3 angka setelah mengalahkan Persikabo 1973 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Kami Sore. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit 20 setelah aksi individu Riki Kambuaya berujung blunder dari bek Persikabo, Syahrul Lasinari. Dua menit berselang, Tangsel Warrior menjauh. Kali ini gol dicetak oleh Jose Elmar Porteria yang menyambar umpan silang VBK. Tim tamu tidak tinggal diam. Melalui skema serangan balik cepat, striker Persikabo, Dimas Derajat, sukses solos dari jebakan offside dan dengan mudah mencetak gol. Di babak kedua, tidak ada lagi gol tercipta. Dewa United menang 2-1 dan membuat Laskar Pajajaran kian terbenam di dasar kelas main sementara.